kita akan membahas beberapa konten YouTube dari sumber-sumber berikut ini pendalaman Alkitab gitu untuk yang non muslim di mana itu? di SMP di sekolahnya di sini juga harus ada pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa itu pelajarannya di samping di sekolah juga dulu atau di SMP ya ada pekajian seperti padahal di dalam video ini begitu gamblang dia mengkritisi perilaku-perilaku mistik yang diakini kebenarannya padahal setan moralnya sangat jelas nah itu mungkin sebagian pesan ya dari video ini jadi biasakan menonton itu awal sampai akhir dan disimak videonya apa yang saya sampaikan ambil sisi positif buang jauh-jauh sisi negatifnya dari video ini ini memang hanya sekedar ribuan sangat jelas bahwa konten YouTube ini hanya sekedar hiburan orang awam tetap saja menganggap ini adalah sungguhan sehingga orang awam pada sibuk mencari bambu petuk seperti ini karena orang awam menganggap ini adalah sungguhan sehingga banyak mencari intan berlian atau barang-barang berharga dari bambu petuk seperti ini yang terbiasa kan ini benar-benar wah asli mas wah dan ada isinya ini mungkin hadiah lah begitu lalu siapa ya bonus ini untuk kasihan kegunaan mungkin tidak ada kalau ini karena ini sudah mahal ini mas ini tidak perlu kita apa ya terawang-terawang kalau ini mas mantep sekali ini emas murni kayaknya ya ini adalah lokasi perkemahan di Waglu yang sedang dibenahi menyerupai peninggalan zaman Belanda beginilah kira-kira untuk bentuk tempat persembunyian para serdadu Jepang maupun zaman Belanda seperti tampak yang kita buat miniaturnya ini hanya merupakan model pembelajaran saja untuk membangkitkan semangat juang dalam rangka mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia karena pernah membuat konten Youtube tentang harta karun di Kapuk Nahun maka video seperti ini di Waglu Subang Jawa Barat dianggap ini benar-benar ada harta karun yang tertimbun peninggalan kerajaan Sumedang Larang padahal yang dimaksud dengan harta karun itu adalah tempat ini menjadi tempat wisata sehingga para pedagang, para petani, tukang ojek dan masyarakat sekitar itu hidup karena perekonomiannya itu bangkit akibat tempat wisata Waglu Subang ini tapi masyarakat kadang-kadang salah paham untuk masyarakat awam yang kita maksudkan tadi ini hanya gua miniatur meniru gua Jepang yang ada di jalan menuju Bukanegara atau gua Jepang, gua Belanda yang ada di sekitar lokasi Jawa Barat maka dibuatlah miniatur di tempat perkemahan ini supaya masyarakat kita yang masih generasi muda itu memahami inilah bentuk terowongan terowongan atau tempat persebutan seperti ini untuk mencerdaskan anak bangsa bukan untuk mempercayai mistis sehingga menjadi musrik ini hanyalah konten hiburan dan dijelaskan oke di dalam kata-kata terakhir ini ada yang jatuh dari atas harus sampai akhir oh dia jadi ular ini kasih saya uang tapi cuma 20 saya gak tau ini maksudnya apa 20 ya yang dikasih oke mudah-mudahan dia mengasih saya lagi saya akan coba untuk tunggu oke ini ada yang jatuh lagi oke mudah-mudahan dia menurunkan yang lebih besar yang lebih besar lagi ya wih nampak lagi oke jadi ternyata dia luar biasa ya bisa menurunkan wih ini keluar lagi oh jadi dia udah apa ya istilahnya mengizinkan saya untuk mengambil hartanya ya lihat ini banyak sekali oke para penonton lihat banyak sekali cuplikan ini bukan uang video halal ya karena kita gak tau untuk niat mencerdaskan anak bangsa jangan sampai video-video konten youtube yang sesungguhnya hiburan dianggap sungguhan sehingga ada kontroversi kontroversi di dunia nyata padahal yang namanya konten itu hanya untuk meningkatkan subscribe dan meningkatkan jumlah penonton tetapi ironisnya banyak masyarakat kita yang meyakini bahwa dunia mistis yang ada di video itu adalah sungguhan untuk itu akan dibuka disini berdasarkan video-video yang ada kadang-kadang orang awam sesungguhnya video yang dibuat itu sudah dijelas-jelas dikatakan disitu ini hanya sekedar hiburan tapi dianggap itu adalah suatu kenyata potok naga wow luar biasa ini mas kita bawa ke sana mas taruh saja itu mas ini mas tarik mas terus luar biasa memisah ini mendapatkan baru potok naga Marcel dengan ilmu merahnya sesungguhnya sudah berupaya mencerdaskan anak bangsa tetapi tetap saja terjadi kekeliruan kekeliruan pandangan sehingga saya gak fokus ke apinya ini gak salah gitu pak pegang gini kan oke dari sini rapat nah sekarang bawa coba untuk buka tapi semakin lama semakin keras pak semakin dicoba semakin keras keberanian keberanian sungguh luar biasa dengan tujuan melihat namun lagi-lagi masyarakat awam kadang-kadang tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan nah ketika gak bisa baca itu kan ngelihat tulisan kan kayak aneh gitu saya mau ngembalikan Kang Ujang ke masa kecil itu oh ke masa kecil boleh boleh tutup mata kan boleh saya pasrah padahal semuanya ini kan hanya setinya seolah-olah mencari orang yang spiral di youtube untuk dikejar dan dibongkar habis-habisan padahal ini kan ilmu yang katanya hitam tiburan dan setiap dan ilmu yang katanya putih karena ini adalah ilmu merah pada ilmu merah kali ini gue mau mendatangi seseorang yang sering kali ini gue diadu domba jadilah lebih pintar daripada orang pintar jadilah lebih normal dari paranormal dan jadilah lebih natural dari ahli supra natural mari kita simak kata-kata berikut ini jadi nonton itu intinya harus sebelum videonya berakhir ada yang mau gue sampaikan dulu nih guys bahwa yang tadi di awal video yang kamu tonton yang gue nyari-nyari Kang Ujang ke paripokannya itu hanya skenario ya guys jangan ditiru karena kalau kamu masuk ke wilayah orang tanpa bilang-bilang apalagi grepuk-grepuk kayak gitu itu hal yang tidak sopan maka dari itu gue mau menyampaikan nih bahwa sebenarnya itu hanya skenario antara gue dan Kang Ujang biar videonya menarik di awal biar seolah-olah gue nyari-nyari gitu terus gue juga mau menyampaikan nih guys tentang video pertama gue yang collab dengan Kang Ujang yang ini di video ini kan gue dan Mary memberikan hadiah untuk Kang Ujang nah itu memberi hadiah dengan cara spesial dengan cara kajaiban selamat buat Marcel dan teruslah berkarya mencerdaskan anak bangsa itu tidak semuanya cerdas bisa mengerti kata sandi dibalik semua itu mengapa demikian karena penonton itu sangat beragam tingkat pola pikirnya terima kasih